Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Sertel Walid Sahabatku, subscriber Caya Islam Ataupun yang baru menemui channel ini Sebuah video di upload oleh Taibah TV Channel ini, ada di sana Padar Soarif Bakuama Mengupload sebuah video berjudul Yusuf Mansur lolos sementara Di MA, Oknum mengaku Dari MA, Mancing Zaini Main Wang, jadi Ada dugaan untuk kemudian Menggunakan Menyalahgunakan WW6 Tapi ini Oknum teman-teman, dan Sampai saat ini saya tidak mengetahui Namanya, kalau saya mengetahui namanya terserah akan Saya sebutkan secara vulgar dan belak-belakang di channel ini Karena saya pikir ini masalahnya Sudah tidak main-main lagi Bayangkan teman-teman, putusan dari Pengadilan belum ada, tapi sudah muncul Di media, artinya Yusuf Mansur Ini diduga kuat Permainan KongxKong di belakang layarnya Sangat masif sekali Diduga kuat Sangat masif Terstruktur dan terencana Jadi Ini sangat mengerikan Dan ini menurut saya Adalah masalah serius Bagaimana tidak Pak Zaini Mustafa itu menang Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Di awal kasus Pak Zaini Mustafa ini menang Dan seperti yang teman-teman ketahui Di kasus yang lain Ibu Ilis Rahmawati Di pengadilan negeri Bogor Itu juga dimenangkan Bagi saya ini harusnya menjadi patokan Tapi begitu ini naik ke tingkat banding Ini kemudian kasusnya menjadi NO Dan sekarang di tingkat kasasi Juga Luar biasa teman-teman Mari kita simak Penuturan lengkap dari Pak Darso Arief Dan juga dari Pak Zaini Mustafa Secara langsung Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Darso Arief Bakwama disini Di Toibo TV Hari Selasa Tanggal 1 Oktober 2024 Pada video terdahulu Saya hadirkan Zaini Mustafa Dan Ibu Ilis Siti Rahmah Yang mengumumkan Kemenangan perkara mereka Terhadap Yusuf Masur Dan kawan-kawannya Di pengadilan negeri Kota Bogor Baru saja kemarin Tanggal 30 September Itu dari Ini yang saya maksud tadi Ibu Ilis Siti Rahmah Itu menang Di pengadilan negeri Bogor Tapi Ini belum final Kita akan lihat Bagaimana nanti Kalau misalkan Pihak dari Yusuf Masur ini Ajukan banding Kalau kemudian Di tingkat banding Ternyata kasusnya Sama dengan Pak Zaini Mustafa Maksudnya ceritanya Sama lagi dengan Pak Zaini Mustafa Maka Saya sudah tidak bisa Bayangkan arahnya Akan kemana Ini berarti memang Yusuf Masur punya Kekuatan yang Sangat super power Sekali teman-teman Luar biasa Mengerikan Karena Ini Aneh gitu loh Aneh Yang paling simple saja Putusan belum diketahui Oleh Pak Zaini Mustafa Tapi sudah muncul di berita Itu sudah Sudah hal yang Sangat janggal sekali Belum kalau kita berbicara Yang lain-lain satu Dan yang lain hal Mengenai keadehan putusan Dan segala macam Mari kita lanjutkan Ini Luar biasa Janggal sekali Pompas.com Muncul pemberitaan Dari Mahkamah Agung Bahwa Kekuatan Zaini Mustafa Kasasi Zaini Mustafa Terkait Kekuatan yang Terhadap Yusuf Masur Dan teman-temannya Itu ditolak oleh Mahkamah Agung Ini tentu Suatu Berita yang Menggembirakan Bagi Yusuf Masur Yang cukup Perlu kita Perhatikan di sini Salinan putusan Dari Mahkamah Agung Itu sendiri Belum sampai ke tangan Zaini Mustafa Tapi Sudah sampai ke Media Apakah ini Adalah Kerja Keras dari Media untuk Menelusuri Status perkara ini Atau memang Karena ada Koneksi dari Yusuf Masur Ada dua hal Entah media ini Tidak fair Atau Media ini Memang dapat bocoran Tidak fair Maksudnya bagaimana Ketika Kemarin Ibu Ili Siti Rohmah Menang di pengedilan Bogor Itu saya pantau Teman-teman Saya pantau Bahkan saya Bahas di konten saya Sudah Setelah Tiga hari Putusan itu Dikabarkan oleh Pak Zaini Mustafa Artinya setelah Putusan itu Pak Zaini Mustafa Tahu Lalu kemudian Saya membuat Breaking News Berita Setelah Tiga hari Kemudian Baru muncul Di beberapa Media online Itu pun Tidak semua Baru muncul Di beberapa Media online Setelah Tiga hari Putusan Setelah Tiga hari Putusan Nah Ini Berita Yusuf Masur Yang begitu Ketika Kasusnya ini Berpihak kepada Yusuf Masur Belum sampai Putusan itu Kepak Zaini Mustafa Sebagai pengugat Media sudah Tahu Teman-teman Jadi Saya yakin Ini ada Kung-Kali-Kung Di belakang Ada Ada satu hal Yang kemudian Bisa Bisa Yusuf Masur Lakukan Ini kemungkinan besar Dugaan kuat Saya teman-teman Karena Seperti yang saya katakan Tadi Ini satu keanehan Yang sangat luar biasa Bahwa Ketika Pak Zaini Mustafa Kemudian Yang menang Pihak Pak Zaini Mustafa Yang menang Itu media Kayak males-malesan Memberitakan Setelah Tiga hari Ketahu Sini lah Media ini kan Sebenar sangat cepet-cepetan Tapi begitu Yusuf Masur Yang Kasusnya berpihak Kepada Yusuf Masur Itu berita bahkan Sebelum Sebelum Pak Zaini Mustafa Dikirimkan Atau mengetahui Putusan tersebut Media sudah 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 rilis Sudah rilis Beritanya Sudah dituliskan Beritanya Ini kan Janggal banget Belum lagi Ini akan ada Keanehan yang lain Karena ada yang Menelepon Pak Zaini Mustafa Dari Oknum M.A. M.H.Tari Mari kita lihat Memang ini ada Koneksi dari Yusuf Masur Kita sama-sama tahu Betapa kuatnya Koneksi Yusuf Masur Di media Dia Jika ingin Memberitakan Sebuah media Sebuah peristiwa Maka Hampir semua Semua media Mestrik Memberitakannya Itu tidak masalah Bagi Kami Terutama Zaini Mustafa Yang punya pekaran Terkait dengan Peristiwa ini Zaini Mustafa Walaupun dia belum Menerima Salingan putusannya Dari mahkamah Tapi dia sudah Siap-siap Untuk Mengambil Langkah berikutnya Yaitu melakukan Peninjauan kembali Atau PK Zaini Mustafa Mengaku bahwa Dia punya Nofum baru Untuk Percaya diri dia Untuk melakukan Ke PK Jika nanti Di PK Nanti Juga ditolak Gugatannya Maka Dia akan Memulai Gugatan ini Dari awal lagi Sebagaimana Yang diputuskan oleh Pengadilan Tigi Sudara-sudara Terkait Perkara Zaini Mustafa Di mahkamah agung ini Kepada saya Zaini Mustafa Menunjukkan sebuah Pesan Whatsapp Dari seorang Yang mengaku Dari mahkamah agung Orang itu Bisa tahu Semua nomor perkara Dan lain sebagainya Isi dari Pesan Whatsapp Dan Pembicaraan orang itu Dengan Zaini Mustafa Sudah bisa ditebak Ujung-ujungnya adalah Bernegosiasi Soal Kuang Tapi Zaini Menampik Penawaran itu Dan memilih Berperkara secara Normatif Saja Atau Wajar-wajar Saja Sudah-sudah Berikut ini Keterangan Zaini Mustafa Yang saya Rekam Beberapa menit Yang lalu Masih dari Teras Kantin Masjid Darussalam Kota Wisata Cibur Zaini Mustafa Akan menjelaskan Bagaimana Tanggapan dia Terhadap Keputusan mahkamah agung itu Dan apa rencana dia Kedepan Terkait dengan Perkara ini Semoga Video ini Bermanfaat Bagi kita semua Dan saya silahkan Untuk di Share sebanyak mungkin Terima kasih Saya Darussal Arief Bakuama Sampai bertemu pada Video yang akan datang Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kenapa ada bisa Seseorang yang mengaku Dari MA Lalu kemudian Menelpon Pak Zaini Mustafa Mengetahui semua Detil perkara Nomor perkara Dan lain hal sebagainya Lalu kemudian Menelpon Pak Zaini Mustafa Mengajak negosiasi Bagaimana bisa Kemudian Kita mengatakan Kasus ini Biasa-biasa saja Bagaimana Bagaimana bisa Kita akan beranggapan Bahwa kasus ini Normal-normal saja Seperti kasus-kasus Pada umumnya Kalau ada Seperti ini Kalau ada hal Semacam ini Ada seseorang Yang mengetahui Detil perkara Nomor perkara Dan segala macam Lalu kemudian Menelpon Pak Zaini Mustafa Apakah ini Bentuk sebuah Ajakan untuk Bernegosiasi Agar kemudian Ada sogok-menyogok Di sana Atau kemudian Ini hanyalah Sebuah jebakan Untuk Pak Zaini Mustafa Ini kan Dugaan kuat saya Memang Yusuf Mansur ini Ada Kongkalikong Di balik layar Dugaan terkuat saya Adalah Yusuf Mansur Main Kongkalikong Di belakang layar Karena Satu keanehan Ada oknum Yang mengaku Sebagai Orang di MEMA Lalu kemudian Menghubungi Pak Zaini Mustafa Mengetahui semua detil Dan nomor perkara Teman-teman Satu keanehan Yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Selasa Tanggal 1 Oktober 2024 Baru saja Kami Lepas Sholat Johor Berjemaah Di Masjid Darussalam Saya dengan Pak Zaini Di Kutkut Masjid Darussalam Pada beberapa pekan yang lalu Di tempat yang sama Pak Zaini Dan Ibu Ilis Kirahma Dan suaminya Menyampaikan Informasi soal Kemenangan Pak Zaini Menggugat Yusuf Mansur Dan teman-temannya Di pengadilan negeri Tembogor Hari ini Di tempat yang sama Pak Zaini akan Memberikan tanggapannya Terhadap Putusan Mahkamah Agung Yang sesungguhnya Belum sampai di tangan Pak Zaini Tapi Saya dan Pak Zaini Baru tahu dari Media Utamanya dari Kompas.com Soal Perkara Pak Zaini Pribadi Yang di Epo oleh Mahkamah Agung Ya Pak Di NO Pengadilan Tinggi Di pengadilan negerinya Saya menang Ya di pengadilan negeri Pak Zaini menang Dan di pengadilan tinggi Di NO Dan Kami baru tahu Informasi ini Dari Berita Online Kompas.com Pak Zaini setelah Membaca berita itu Apa Yang ada dalam rasa Pak Zaini Biasa-biasa saja Artinya Tidak terkejut Juga tidak Inilah Tidak sok Saya Yang namanya berperkara Itu kan Bisa saja menang Bisa saja kalahkan Tapi intinya Kalau saya lihat Dari Saya lihat dari Berita Di Kompas itu Mereka kan hanya Menyatakan menolak Permohonan Kasasi saya Artinya Kalau itu menolak Permohonan Kasasi saya Artinya Putusan Pengadilan Tinggi Masih Berlaku Berlaku Nah itu Putusannya Kan hanya NO Kalau itu Hanya NO Saya mempunyai Dua pilihan Pilihan pertama Adalah Saya Mengulang Gugatan Mengulang dari pertama Mengulang dari pertama Gugatan Karena mereka Putusan Pengadilan Tinggi Itu mengatakan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak berwenang Mengadili perkara Aku Berkara ini Begitu Yang berwenang Mengadili perkara Adalah pengadilan agama Kan begitu Ya kan Tetapi Mereka kan Dasar putusannya Itu Mempergunakan Perjanjian Orang lain Perjanjiannya Bu Ilis Dengan BMT Yang saya Sama sekali Tidak terlibat Di sana Makanya Saya mengajukan Kasasi Kalau Putusannya Putusan Pengadilan Tinggi Itu masih berlaku Ya kan Berarti Saya kan Punya Dua pilihan Pilihan pertama Saya mengulang Gugatan Dari awal Gugatan itu Dimasukkan Ke pengadilan agama Pilihan kedua Saya PK Nah Sekarang Bagaimana Pak Tentu saya memilih Karena ini Saya menganggap Masih ada Kesalahan penerapan hukum Dan penerapan alat bukti Maka saya memilih Untuk PK PK Jadi PK itu Tenggang Waktunya Adalah 6 bulan Setelah Saya diberitahu Saat ini kan Saya belum diberitahu Jangankan Diberitahu Masalah putusan Perkaranya Perkaranya Dilimpahkan Ke makam Agung Terus kemudian Bukan kewajiban Dari makam Agung Tapi kebiasaan Makam Agung Setelah mendapat Pelimpahan Itu diberi perkara Mereka menyurati Pengadilan negeri Tembusannya Juga ke saya Kalau ini Bagaimana Ini tidak Tidak ada Jadi artinya Tidak ada Tidak ada Yang biasa Dilakukan Itu tidak Dilakukan Terus kemudian Saya Kemudian Saya belum Mendapat Pemberitahuan Putusan Tetapi putusannya Sudah Bocor ke media Ini lucu juga Tapi tidak masalah Ini namanya Berperkara Kan begitu Jadi Saya Kenapa Saya ingin PK PK Kalau ini PK Kan sebenarnya Ada dua Alasan Alasan yang Pertama Karena ada Kesalahan Penerapan hukum Alasan yang Kedua Karena ada Alat bukti Saya kebetulan Dua-duanya punya Alat bukti Maksudnya Alat bukti baru Punya alat Nopum baru Itu saya punya Saya punya Nopum baru Kemudian Saya masih Berkeyakinan Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kemudian Dianulir oleh Mahkamah Agung Itu Penerapan hukumnya Salah Sehingga Saya akan Mengajukan PK Pak Tunggu sampai Pemberitahuan Satpu Ketangan Pak Zeni Baru Tunggu Langkah Untuk PK Yata Begini Karena Ini Sudah Bocor Saya Juga Tidak Ambas Berlama-lama Kemungkinan Saya Tunggu Dalam Minggu-minggu Ini Apakah Saya Sudah Diberitahu Atau Belum Kalau Minggu-minggu Ini Tidak Ada Pemberitahuan Kepada Saya Maka Saya Akan Bersurat Kem Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Apa benar ini putusannya Kapan saya diberitahu Karena kan saya akan melakukan upaya Itu memang Biasa terjadi seperti itu Pak Putusan belum sampai kepada para pihak Tapi sudah bocor di media Jarang sekali Kecuali dalam kasus Yusuf Mazur ini ya Kasus peristiwa di Yusuf Mazur ini kan Aneh pengadilan tinggi Saya belum diberitahu Tapi sudah bocor Kemudian di tingkat kasasi Saya belum diberitahu Sudah bocor ke media Jadi Pada perkara Pak Zeni Pak Zeni ini pada dua tingkatan pengadilan itu Di pengadilan tinggi juga Pak Zeni belum tahu tapi sudah bocor ke media Waktu itu yang memberitakan pertama Dentik.com Di Mahkamah Agung juga Pak Zeni belum terima pemberitahuan Tapi Kompas.com sudah memberitakan Memang Yusuf Mazur ini punya Koneksi yang cukup kuat Di media Pak Tidak masalah Pak Artinya kebatilan itu akan kalah dengan yang hak Dan saya akan berjuang terus Sekuat tenaga saya Sesuai dengan kemampuan saya Karena ini kan Bukan saya memaksa orang lain Bukan saya memaksa orang lain Atau saya memakmoras orang lain Tetapi saya memperjuangkan hak saya Ketika saya memperjuangkan hak saya Menurut saya adalah Fisabilillah Jihad Pak Pak Zeni Nofung baru yang Pak Zeni punya Ini terkait apa Pak? Ada nanti Masih kita rahasiakan Pak Masih dirahasiakan Tapi yang jelas akan membuat Seputusan itu Tidak sah Begitu ya Pak? Nah Pak Zeni saya mau tanya Waktu di pengadilan tinggi Pak Zeni kan sempat melaporkan Para hakim yang Mengambil Keputusan waktu dia Pak Kalau di mahkamah agung ini Ada tindakan Pak Zeni? Nanti saya lihat Pertimbangan hukumnya dulu Pak Nanti saya akan lihat Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Majelis Hakim Mahkamah Agung Jika di sana Menurut Pak Zeni Jika di sana Menurut saya ada pelanggaran Kemana laporan lagi Pak? Tentu ke bawas Dan ke ketua mahkamah hukum Pak Zeni Sekarang kan jam 1 siang Dapat informasi bahwa Yusuf Masyur nanti Sekitar habis asar Mbak Ada asar itu mau Bertemu sejumlah wartawan Untuk menyampaikan informasi Hasil dari pengadilan Mahkamah Agung ini Pak Zeni Mungkin Dia lagi sedang eifuria gitu Pak Senang-senang bahwa Perkara dia oleh Mahkamah Agung Diterima Tentu kebuatan Pak Zeni Tetap ditolak Apa tangkapan Pak Zeni Kalau nanti Soalnya nanti terjadi Yusuf Masyur bertemu Dengan para wartawan Informasi dari teman-teman media Memang begitu Katanya hari ini itu Yusuf Masyur akan Konfirm kreis Kemudian tadi Sudah ada yang meminta Kepada saya Mereka ingin Konter gitu ya Jadi artinya Setelah dari sana Itu ingin Konter nanti Bagaimana tanggapan saya Begitu Pak Menurut saya Tidak ada yang Perlu ditakutkan Terhadap Yusuf Masyur ini Kalau Yusuf Masyur itu Katakanlah Katakanlah yang terjelek Kan masih ada PK Masih ada PK Kalau nanti PK Misalnya PK Saya ditolak Karena itu NO Kan saya bisa ngulang Dari awal Artinya perkaranya Masih mentah lagi kan Oleh karena itu Saya tidak ada yang Ditakutkan Satu itu Katakanlah Misalnya saya Sampai dengan PK Misalnya kalah Toh masih bisa Mengajukan gugatan ulang Sesuai dengan Apa yang dianjurkan Oleh pengadilan tinggi Dan Mahkamah Agung Gugatan itu Di pengadilan agama Tetapi kan Saya masih ada Pegang juga Satu perkara Yang nilainya Lebih besar Pak Kalau punya saya kan 1,3 kurang sedikit Iya kan Saya kan masih pegang Perkara yang Yusuf Masyur Dan kawan-kawan itu Dalam satu Perkara 147 Punyanya Bu Ilis itu Yusuf Masyur Dan kawan-kawan kan Dihukum sebesar 4 miliar 75 juta Artinya lebih besar Iya Lanjut Pak Jadi artinya Silahkan mereka Euphoria Tapi saya masih Akan melakukan Upaya hukum Kalau bahasa Ininya beginilah Pak Kalau Sekali Sekali layar berkembang Menurut saya Palsapah saya Sekali layar berkembang Sekalipun Bade mengancam Saya tetap akan berjalan Pak Jadi Pertanyaan berikutnya lagi Ini kan Pak Jadi Pernah infokan kepada saya Bahwa 2 atau 3 bulan Yang lalu Sebelum perkara ini Diputuskan Mahkamah Agung Ada informasi Dari orang yang Mengaku dari Mahkamah Agung Yang ada komunikasi Dengan Pak Zeni Sebutan perkara ini Pak Bagaimana Pak Betul Itu WA nya masih Saya screenshot Cuma mereka Yang lainnya kan Telepon Pak Kalau yang telepon Saya tidak bisa Mengatakan ya Artinya saya katakan Tapi saya juga Tidak bisa Buktikan Kecuali dibuka oleh Ahli cyber Jadi betul Jadi betul Tiga bulan yang lalu Pas saya sama Padar Kalau tidak salah itu Di pengadilan Negeri Kota Bogor Itu kan Ada WA Masuk kepada saya Intinya mereka Mengaku Orang Mahkamah Agung Tapi saya Dengan adanya WA tersebut Ada tiga hal Yang saya Yang saya duga Pak Yang pertama Adalah Dugaan saya Adalah penipuan Pak Iya kan Jadi mereka Mengaku Orang Mahkamah Agung Ujung-ujungnya Pengen nguruskan perkara Nanti ujung-ujungnya Minta duit Iya kan Itu dugaan yang pertama ya Pak Dugaan yang pertama Kemudian Dugaan yang kedua Memang benar Orang Mahkamah Agung Pak Iya Dugaan kedua Benar orang Mahkamah Agung Dugaan yang ketiga Adalah Saya di jebak Pak Iya ya Artinya ada Ada orang Yang menjebak saya Ketika nanti saya Iya kan Iya kan Lalu saya dikatakan Saya ini ahli suap Begitu Pak Iya kan Artinya Ada tiga dugaan itu Makanya WA WA nya juga Ya sekedar saya Sekedar saja Saya menjawab Terima kasih atas informasinya Lalu Kalau dia telpon Dia mengatakan Apa Pak Pesannya kepada Apa Pesannya apa Ada permintaan Dan lain sebagainya Saya mengatakan bahwa Saya normatif saja Iya kan Normatif saja Saya bilang Saya tidak mau ABC Tidak macam-macam Saya bilang gitu Normatif saja Menang kalah itu Biasa Artinya Isi WA dan perbincangan Orang yang mengaku Dari Mahkamah Agung Itu mengirim Pak Zeni Untuk berbicara uang ya Pak Sepertinya Seperti itu Jadi seolah-olah Ada kedekatan Ada Kalau mereka mengatakan Disini malah Utusan Pak Oh Iya Mereka mengatakan Utusan ya Mereka utusan Kemudian saya Mau ada pesan Atau tidak Begitu Ya saya mengatakan Tidak ada pesan Apa-apa Demi Allah Saya mengatakan Tidak pernah ada Pesan apa-apa Biar perkara saya Normatif saja Artinya begini Pak Uniknya Orang ini bisa Tahu nomor perkara Bisa tahu perkara Pazi yang sedang Di Mahkamah Agung Juga tahu Nomor HP Pak Zeni Gitu ya Pak Iya betul Jadi Yang pertama Yang pertama Dia tahu nomor Perkaranya Di pengadilan negeri Iya kan Oke lah Itu umum lah Karena sudah Sudah putusan Dan beritanya Sudah ada Kemudian tahu Mereka Putusan Perkara Di pengadilan tinggi Nomor berapa Oke lah Itu sudah putus ya Tetapi mereka tahu Nomor perkara Di Mahkamah Agung Ini yang Yang sebenarnya Agak menjadi Kecirigaan bagi saya Gitu ya Tetapi saya Menganggap bahwa itu Angin lalu saja Dan ada Tiga dugaan saya tadi Yang pertama adalah Ada Orang mau menipu saya Ketika saya Dikabarin seperti itu Lalu saya Oh dong Minta tolong Misalnya Begitu lah Ya satu Terus yang kedua Memang benar Orang Mahkamah Agung Ya kan Yang kedua Yang kedua ini Yang benar orang Mahkamah Agung Ketika itu orang Mahkamah Agung pun Saya tidak akan Melakukan Suap-menyuap Dalam bentuk Apapun Yang ketiga Karena perkara ini Kan juga Saya laporkan Ya Hakim-hakim Pengadilan tinggi Itu juga Saya laporkan Ke bawas Kemudian Ke KPK Kemudian Juga ke Komisi Judisial Bisa saja Saya dijebak Mereka ingin Menguji Saya Apakah saya Ini orang Yang jujur Yang bersih Atau tidak Kan begitu Itu Jadi memang itu Masih dugaan Pak Zaini ya Masih dugaan Bahwa Ini Satu Kejanggalan Yang saya maksud Tadi teman-teman Dan Apa yang kemudian Tiga hal yang diduga Oleh Pak Zaini Mustafa Ini menurut saya Masuk akal semua Dan kemungkinan besar Itu bisa terjadi Yang pertama Orang yang berniat Menipu dia Yang kedua Itu memang benar Orang mahkamah agung Yang ingin melakukan Suap-menyuap Dan yang ketiga Ini adalah orang Yang ingin menjebak Pak Zaini Mustafa Seperti yang dikatakan Oleh Pak Zaini Mustafa Tadi Apakah Pak Zaini Mustafa Ini orang jujur Atau Bisa Melakukan hal Suap-menyuap Begitu teman-teman Pada intinya Ini kasus Penuh dengan keanehan Teman-teman Setelah dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Masuk di Banding Masuk di Kasasi Ini sudah penuh Dengan berbagai drama Dan keanehan Mulai tadi Seperti yang dilontarkan Oleh Pak Zaini Mustafa Muncul di berita duluan Padahal Putusan dari pengadilan Belum diberikan Sampai berita ini Saya Sampaikan Dan berbagai macam Yang lain sebagainya Sementara ketika Ibu Ilis kemarin menang Sebagai penggugat Dan pihak Yusuf Mansur Dan kawan-kawannya Sebagai tergugat Itu Yusuf Mansur Sekedar bicara saja Tidak ada teman-teman Tanggapannya Artinya Mereka ini Tidak fair Teman-teman Pak Zaini Mustafa Mau dia kalah Mau dia menang Atau apapun itu Keadaannya Dia akan tetap Memberitahuan kepada media Karena memang Dia sudah jadi konsumsi publik Apapun itu Teman-teman harus tahu Update-nya Tapi Yusuf Mansur Tidak fair dia Tidak adil orangnya Tidak adil Ketika dia kalah Di pengadilan Dia diam Seribu bahasa Tidak ada muncul Satupun teks Saya temukan Pernyataan dari Yusuf Mansur Mengenai kekalahannya Di penggugat Negeri Bogor Oleh pihak penggugat Ibu Ili Siti Rohma Tapi begitu dia Menang yang Entah seperti apa Ini yang hanya baru muncul Di media berita online Bahkan belum keluar Putusan untuk Pak Zaini Mustafa Maksudnya Pak Zaini Mustafa Belum dikabarkan Mengenai putusan itu Ini kemungkinan Dia akan melakukan Press-compress Teman-teman Luar biasa sekali Mainnya orang ini Jadi Satu hal yang saya pesan Bahwa Sebuah permainan Yang Anda mainkan dengan rapi Yang Anda rencanakan dengan Epic dan cantik Saya yakin suatu saat Akan tumbang Kalau memang Anda berada di pihak kebatilan Kalau Anda Kalau memang Anda berada di pihak yang zolim Percaya saja Sebuah bangkai akan tetap tercium juga Karena Allah Itu maha adil Salih talwalid See you On the next videos Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati